Intro Ternyata inilah beberapa manfaat di sunat atau khitan Anda tentu sudah tidak asing lagi dengan tradisi sunat yang ada di masyarakat Sederhananya, sunat digambarkan sebagai pengangkatan kulit kulup penis alias preputiu Biasanya, hal ini dilakukan untuk berbagai alasan baik itu tradisi budaya, keyakinan agama, atau pembersihan diri Semua umat Islam pasti mengetahui bahwa setiap anak laki-laki sebelum mencapai usia balik Yaitu 14-15 tahun, wajib di hitan atau di sunat kemaluannya Kewajiban berhitan atau sunat ini didasarkan pada hadis Di mana Nabi Muhammad SAW bersabda Pitrah itu ada 5 Yaitu 1. Hitan 2. Mencukur rambut kemaluan 3. Menggunting Maksudnya merapikan red atau kumis 4. Memotong kuku 5. Mencabut bulu ketiak Melakukan sunat untuk alasan medis atau kesehatan masih menjadi perdebatan para ahli American Academy of Pediatrics atau disingkat AAP Mengungkapkan bahwa laki-laki yang disunat sejak lahir bisa mendapat lebih banyak manfaat untuk kesehatan daripada resikonya Venis yang tidak disunat lebih rentang terhadap perkembangan bakteri Karena kulit kulup yang tidak diangkat dapat menjadi tempat berkumpulnya kotoran Bila dibiarkan, kotoran tersebut dapat menumpuk dan menyebabkan infeksi pada organ reproduksi pria Lalu, apa saja manfaat sunat untuk kesehatan? Yang pertama, menurunkan resiko infeksi saluran kemih Meskipun resiko infeksi saluran kemih pada laki-laki sederhana lebih rendah Tapi infeksi ini lebih sering terjadi pada laki-laki yang tidak disunat Yang kedua, menurunkan resiko penyakit menular seksual Pria yang disunat beresiko lebih rendah terkena infeksi menular seksual Seperti HIV, herpes kelamin, sipilis, dan lain sebagainya Meski demikian, melakukan seks yang aman tetap menjadi hal penting yang harus diperhatikan Yang ketiga, melindungi dari resiko kanker kelamin Manfaat melakukan sunat atau khitan untuk kesehatan yang ketiga Yaitu bisa melindungi para pria dari masalah kanker penis dan kanker cervix pada pasangan wanitanya Walaupun kanker penis tergolong sangat jarang Pria yang disunat cenderung lebih aman dari kanker penis Yang keempat, mencegah berbagai penyakit penis Menurut hasil survei, para ahli mengatakan bahwa sekitar 3% Laki-laki yang tidak disunat akan berakhir dengan permintaan sunat saat mereka bertambah dewasa Hal ini terjadi karena usia dewasa seringkali mengalami pimosis Atau kondisi saat kulu penis tidak dapat ditarik kembali Yang kelima, mencegah balanitis Atau kepala penis sakit dan bengkap Dan balanopohitis Radang kepala penis Manfaat melakukan sunat yang terakhir Yaitu dapat membantu mencegah dari berbagai penyakit penis yang sangat mengerikan Salah satunya balanitis dan bala hiponitis Tak hanya itu saja Meski manfaat sunat dapat mencegah dari berbagai penyakit penis Kesehatan penis juga wajib Anda perhatikan Sama halnya seperti prosedur bedah Proses sunat juga memiliki efek samping yang bisa saja muncul resiko lebih rendah Inilah beberapa efek samping yang mungkin terjadi Yang pertama, resiko pendarahan dan infeksi di area sunat Yang kedua, iritasi pada kelenjar Yang ketiga, peningkatan resiko metitis Radang pembukaan penis Dan yang terakhir, resiko cedera pada penis Demikian pembahasan kami seputar manfaat di sunat untuk kesehatan Bagi Anda yang baru saja disunat dan ingin luka sunat cepat kering atau sembuh Kami disini merekomendasikan Anda untuk menggunakan KNC Jeligamat Untuk membantu mempercepat pengeringan luka sunat Anda Terima kasih sudah menonton menonton